Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk Silahkan memberikan tanggapan atau memberikan masukan Atau mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan Barangkali mungkin dari Pak Yuri terlebih dahulu, silahkan Pak Baik, terima kasih kesempatan yang berikan kepada kami Setelah kami menyimak penjelasan tadi, kami sangat tertarik Program Gopola Balu, tujuannya sangat jelas Manfaat kerjasamanya sangat-sangat membantu siswa-siswa maupun pelatih di daerah Oleh sebab itu, kami berharap SMK Ekklesia Kabupaten Poso Khususnya Ko Andes Manabo Untuk tetap selalu semangat memberikan spirit kepada anak-anak didik Agar ilmu yang telah diberikan oleh Li Gusti Agung, Putu Nuwaba Tidak lalu dengan sia-sia tetapi kedepannya SMK Ekklesia akan menjadi tolak ukur Kabupaten Poso Semakin hari semakin maju khususnya di bidang bola kaki Perangkali itu yang kami dapat sampaikan, terima kasih Baik, terima kasih Pak Yury atas pandangan, atas masukannya, atas tanggapannya Selanjutnya, saya berikan kesempatan Pak Daniel Baywas Selalu Kepala Sekolah SMK Teknik Ekklesia Untuk memberikan tanggapan Kalau memang tanggapannya positif Pak, kita akan lanjutkan dengan penanatanganan MOU Dan nanti di situ ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan Silahkan Pak, waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih Setelah kelembagaan kami berterima kasih Karena kami juga mendukung program kami khususnya Dengan siswa yang mengambil kompetensi IT Tadi saya sudah berkata juga dengan prakrim Tadi sebut PKL Kalau biasa kami sebut ini praktek kerja industri Nah itu tanggapan kami yang positif Karena sudah sesuai dengan kurikulum yang diterapkan secara nasional Harapan kami dari ke depan Kami tetap menyambil positif program ini Dan harapan kami kiranya Apabila ada hambatan-hambatan Apakah itu program yang telaksanai lapangan Kami tetap memohon bimbingan dari Pak Agung Dan juga kami berterima kasih Kepala Dinas Tora Keputatan Poso Yang juga sudah menyambut baik Keberadaan program ini atau aplikasi Yang terbunjukkan dari Bali Terima kasih saya ingin sampaikan Itulah harapan kami kiranya Apabila kami menjalankan Namatan yang depan Kita sini kami tetap memungkinkan Sama yang baik Terima kasih Terima kasih Pak Daniel sudah memberikan tanggapan Dan kami akan tindak lanjuti Pak tentunya, mungkin secara teknis nanti kami akan bicara lebih dengan kedua program program kejuruannya, selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan Pak Adris Manobu kemarin kali ada yang ingin disampaikan terkait dengan program kita Pak, karena bagaimanapun juga mungkin tanpa beliau, saya tidak mengenal Pak Daniel, saya tidak mengenal Pak Yuri ini sangat luar biasa jadi silahkan Pak Adris baik, pada saat ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bola Bali khususnya Pak Agung Putun Wabaya baik sekali menerima dan mendukung kerjasama yang dibangun antara Sempatan Iklesia Kabupaten Poso juga secara khusus saya berterima kasih kepada Dispura Kabupaten Poso Pak Kadis Pak Jiri Pak Yori yang saya percaya sangat entusias dan mendukung segala program ini penyebangan sebat bola di Kabupaten Poso baik, pada kesempatan ini kerjasama yang sudah dibangun ini kami juga sangat mengharapkan siswa kami yang yang usaha di teknik jaringan dan komputer pada saat ini yang kami hadirkan mengikuti sosialisasi ini kiranya ada tindak lanjut dari Piat Mabula Bali karena rencana atau program yang ada di Sulawes Tengah di awal Juli ini ada tenemen Pianapos di Sulawes Tengah yang dilaksanakan di tanggal 1 sampai tanggal 4 itu ada kelompok umur 12 tahun dan 14 tahun dan saya berharap apabila dari Pak Agung bisa memberikan privat atau pelatihan kepada di event ini kami bisa memanfaatkan sudah menggunakan aplikasi ini sehingga melalui kegiatan itu sebat bola di Sulawes Tengah Kursusnya juga Topaten Koso siswa-siswa SMK pilih keknesis sudah ada yang bisa mengoperasikan aplikasi ini jadi barangkali itu Pak Agung yang pertama ingin kami sampaikan bagaimana program selanjutnya untuk tambahan pelatihan bagi siswa kami terima kasih baik terima kasih Pak Adris sangat luar biasa jadi seperti yang saya sampaikan tadi tentu ada tahapan yang akan segera kami akan lakukan apalagi seperti yang Pak Agung sampaikan tadi akan dipergunakan di awal Juli ya memang kalau kita melihat dari tahapan tadi mungkin kalau kita bicara tahapan ya tentu memang belum sampai disitu tapi kami pastikan bahwasannya akan ada pelatihan khusus yang harusnya seperti yang saya bilang tadi membutuhkan waktu apa namanya 40 jam jadi kita akan atur mudah-mudahan 44 jam ini bisa dalam waktu seminggu nanti lebih banyak kita lakukan secara virtual nantinya dan ya saya berharap mudah-mudahan di awal Juli atau di akhir Juni ini situasi pandemi sudah membaik syukur saya dengan tim teknis saya bisa hadir di apa namanya di Danoboso di SMK Eklasia untuk memberikan latihan teknik secara langsung nanti disitu karena bagaimanapun juga kalau kita bicara metodologinya nanti memang harus ketemu secara langsung karena adik-adik juga mesti harus melihat sistem penilaiannya akan seperti apa kita bicara taskball seperti apa yang harus dinilai passing seperti apa dan seterusnya dan seterusnya dan saya pikir ini saya coba agendakan nanti Pak tapi di awal seperti yang saya sampaikan tadi barangkali nanti selanjutnya kita akan berikan ke Bapak materi-materi apa aja yang perlu dipelajari anak-anak yang perlu dilihat anak-anak kami sudah siapkan dalam apa namanya dalam bentuk presentasi kami sudah siapkan dalam bentuk video juga sehingga nanti dari situ anak-anak mengenal dulu Pak nah setelah nanti mereka mengenal kita jadwalkan kami siap kapan saja artinya entah itu nanti mungkin dalam minggu depan misalnya kita mulai untuk melakukan pelatihan kepada anak-anak yang memang akan dilibatkan yang akan dilibatkan di kompetisi ini kalau saya boleh tahu Pak Ijen Pak Adris itu akan menggunakan berapa lapangan Pak? dua lapangan oke kalau kita bicara dua lapangan kalau kita bicara yang basic tadi di apa namanya di usia 12 tahun setidaknya kami memerlukan 7 orang nanti Pak untuk membantu kami dalam memberikan penilaian nah kalau di usia 14 tahun tentu kami memerlukan kurang lebih sekitar 9 kalau misalnya dua lapangan juga ya berarti kita memerlukan kurang lebih sekitar 18 anak yang nanti akan untuk mengaplikasikan aplikasi ini dan mungkin ada lain mungkin dari Pak Ibu atau mungkin guru atau adik-adik yang ingin bertanya atau menyampaikan satu hal sebelum saya akan simpulkan dari pembicaraan kami buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara nah nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut sejak 2016 Go Bola Bali continuusly telah mengembangkan anual event of International Football Championship IFC 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 is the only international football competition which uses players' fundamental skill as the main indicator of the match the goals the goals for me I think is the principle for the kids is the will be happy in the tournament in the island and live a very big experience Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event we serve you good services in accommodation food and transportation welcome and join us in International Football Championship 2020 We waiting for you in Paradise Islands of Bali Ada? Baringkali kalau tidak ada yang bertanya satu hal penting yang ingin saya sampaikan mohon izin Pak Yuri Pak Kepala Sekolah Pak Daniel program ini adalah program pilot project dan SMK Ekklesia untuk mendapatkan artinya pengenalan program ini adalah SMK ketiga yang pertama di Kabupaten Bangli yang kedua kemarin sorry maaf keempat yang kedua kemarin di SMK 1 Denpasar yang ketiga SMK 1 Putra Selatan Badung dan yang keempat adalah SMK Ekklesia jadi maksud saya begini Pak tujuan kami yang pertama saya mohon maaf jadi saya belum bisa memberikan rekomendasi dari pemerintah provinsi khususnya di Sulawesi Tengah untuk pelaksanaan di Danoposo kalau di Bali Pak kami sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Kepala Dinas Perlindungan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali maka dari itu tujuan kami adalah kami ingin mendorong program ini masuk ke kementerian maka dari itu nanti SMK Teknik Ekklesia tentunya menjadi salah satu pilot program kami Pak pilot project kami mudah-mudahan kalau program ini sudah berjalan dengan baik kalau di Bali saya rasa tidak ada hambatan karena memang kami bisa bertata muka Pak ini salah satu pilot project yang kami lakukan di luar Provinsi Bali artinya dalam kesempatan jauh kalau ini pun bisa berjalan nantinya dengan baik karena itu kami akan mendorong akan menyampaikan melalui Pak Menteri dan saya yakin beliau sangat menyambut positif Pak karena apalagi kalau kita bicara Pak Menteri backgroundnya adalah seorang apa namanya ahli di bidang teknologi lahirnya Gojek kalau saya boleh bilang mungkin banyak orang yang menyatakan Pak apa namanya Pak Nadiem ini terlalu bermimpi gitu ya tapi bagaimana kita melihat Pak sekarang 10 tahun sekarang ini Gojek begitu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa untuk ekonomi masyarakat Indonesia dan saya pikir juga hal yang sama akan terjadi di kami Pak mungkin di awal ini tidak banyak orang yang bisa melihat apa sih itu aplikasi yang dibuat oleh Gobola Bali tidak banyak Pak tapi saya yakin berjalannya waktu kerjasama kita sudah bangun terus di semua kabupaten kota ASK PSSI juga memanfaatkan dengan baik dan saya pikir 10 tahun ke depan Pak apa namanya Kuts pelatih nasional kita Kuts Indra Safri tidak perlu lagi Pak berlusukan datang ke daerah-daerah hanya dengan melihat data Noboso ada beberapa pemain yang potensi terus sudah gitu Bali ada beberapa pemain potensi Papua ada beberapa pemain potensi sehingga beliau bisa memantau semua Pak di situ ya itu mungkin sembari saya bilang ayo kita ikut berproses mohon bantu kami untuk ikut berproses sehingga apa yang menjadi tujuannya ya bisa tercapai dengan baik saya pikir itu kalau misalnya memang tidak ada yang ingin disampaikan lagi izinkan saya untuk menudup kegiatan ini dan tentu sekali lagi saya sampaikan mungkin dengan Pak Yuri kami akan sering berkomunikasi nanti Mbak barangkali saya yakin tidak hanya satu SMK yang ada di di POSU mungkin juga karena saya jujur seletak geografis di wilayah sana kurang memahami Mbak saya nggak tahu jangkauannya SMK dan Eklasia itu sampai di batas mana ya mungkin nanti apa namanya apakah perlu ada kerjasama dengan yang lain tapi kita pastikan dulu Pak di SMK teknik Eklasia ini bisa berjalan dengan baik berjalan dengan sempurna kalau menduplikasikan ke daerah lain saya pikir nggak ada masalah mungkin tidak hanya ada Noboso saja barangkali ada kabupaten-kabupaten lain yang ingin juga ingin menerapkan program ini saya pikir nggak ada masalah nantinya itu ingin saya sampaikan Pak kalau memang tidak ada masukan mungkin ada Pak Agung ya silahkan ya jadi kami juga berharap melalui kesempatan ini Pak Agung akan bisa menyampaikan secara langsung kepada pihak pemerintah kami khususnya Spora Kabupaten Poso keikut ceritaan SSB dan Poso di IFC 2021 ini di kelompok umur 14 demikian ya baik terima kasih Pak terima kasih Pak Aris betul semoga saya kelupaan memang seperti yang kalau dilihat di profile saya Pak di awal tadi output dari program ini kami mempunyai sebuah event internasional yang sudah diakui oleh beberapa negara jadi kalau saya boleh bilang Australia Korea China Jepang terus sudah gitu beberapa negara ASEAN sudah bergabung di event kami Pak seperti yang dibilang sama apa namanya Kian tadi dia mengharapkan satu saat ada tim dari Barcelona juga akan hadir di event kita dan kami cukup bangga bahwasannya Pak Adris Manobo sudah melalui SSB Danau Poso sudah bergabung Pak di event kami khususnya U14 dan bahkan beliau juga berencana untuk membawa anak-anak U12 mungkin dari apa namanya hasil kompetisi di bulan Juli nanti bisa direkomendasikan ada 12 pemain terbaik putra-putra terbaik Danau Poso yang akan tampil di event EFC nantinya kalau yang U14 itu akan kami mainkan di awal September mudah-mudahan pandemi ini berjalan semakin ini menurun Pak sehingga Bandara Ngurah Rai segera dibuka dan kami bisa menghadirkan tim masing sejauh ini kalau saya boleh sampaikan 4 tim masing yang sudah mendaftar di event kami khususnya di U14 itu mereka sudah siap berangkat hanya menunggu kapan bandara kami dibuka kapan pemerintah pusat Indonesia memberikan apa namanya memberikan kesempatan untuk hadir di ini kami dan harapan kami mudah-mudahan dalam minggu ini kami bisa bertemu dengan pemerintah khususnya di Kabupaten Badung dan Pak Menteri Pariwisata Kepulauan Dewa di Bali juga sering di Bali kami akan terus berkomunikasi dan sekali lagi Pak mudah-mudahan Dispora apa namanya Danoposo Kabupaten Danoposo dan SMK Eklasia menjadi bagian dari sejarah dalam kami membangun penguatan pembangunan persepak bola Indonesia menuju Biala Dunia dan saya pikir mudah-mudahan ini kita perlu proses mungkin 10 tahun minimal Pak tetapi paling tidak kita sudah meletakkan sejarah apa namanya tonggak barangkali mungkin tidak di apa namanya di kepemimpinannya Pak Yuri pada saat berada di Dispora tapi paling tidak suatu saat entah itu 10 tahun 15 tahun ke depan Bapak mengingat kembali bahwasannya bagian dari tonggak sejarah itu Bapak ikut meletakkan di situ saya pikir itu Pak ada ingin yang disampaikan lagi Pak Adris Pak Daniel atau Pak Yuri kalau memang sudah izinkan saya menutup silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sudah sudah cukup oke baik kalau gitu dengan mengucapkan terima kasih dan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang maizah ide sang yang widiwasa pengenalan aplikasi kompetisi berbasis aplikasi ini kami cukupkan sampai disini dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuri yang sudah hadir mengikuti event ini sampai akhir Bapak Kepala Sekolah Pak Daniel yang juga sudah mengikuti event ini dari awal sampai akhir Pak Adris Manobo dan guru-guru yang sudah mendampingi adik-adik dan sekali lagi nanti kami akan atur jadwal Pak Adris untuk kegiatan lanjutan khususnya untuk pengenalan secara teknik mengenai aplikasi ini dan saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Nama Budaya Om Nama Budaya Terima kasih